Intro Kembali digelar vaksinasi massal untuk pelajar terkhusus di kota Palangkaraya. Ribuan siswa-siswi antusias dalam mengikuti vaksinasi pelajar sebagai syarat persiapan pembelajaran tatap muka. Ribuan siswa-siswi dari seluruh sekolah menengah atas kejuruan SLB hingga swasta di kota Palangkaraya. Mengikuti jalannya vaksinasi massal untuk pelajar yang dilaksanakan di SMP Negeri Delapan Palangkaraya, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yakni pada Kamis pagi 30 September 2021. Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan oleh Badan Intelijen Nasional. Bekerja sama dengan anggota DPR RI Haji Agustiar Sabran Dapil Kalimantan Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Dan didukung oleh DAD Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangkaraya, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Serta BIN Daerah Kalimantan Tengah. Para peserta yang mengikuti vaksinasi ini terlebih dahulu dilakukan pengisian formulir dan cek kesehatan. Setelah memenuhi syarat, para peserta dapat menerima suntikan dosis pertama dan dosis kedua. Fania, salah satu dari ribuan siswa-siswi yang mengikuti jalannya vaksinasi. Pelajar ini mengatakan alasan mengikuti vaksinasi ini agar dirinya terlindungi dan kebal terhadap virus pandemi COVID-19. Selain itu, ia menambahkan, selama pembelajaran secara daring atau virtual di rumah, merasa jenduh dan rindu akan suasana pembelajaran tetap muka di sekolahnya. Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Kalimantan Tengah Brikjian TNI Sinyo mengatakan, kegiatan vaksinasi kepada seluruh pelajar khususnya di kota Palengkaraya. Untuk kedua kalinya, biaknya menargetkan sekitar 1.500 dosis bagi pelajar. Kabinda Kalimantan Tengah menambahkan, para siswa-siswi yang rindu akan lingkungan di sekolah, karena terlalu lama belajar secara online atau daring dari rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pihaknya menyelenggarakan vaksinasi pelajar ini sebagai syarat PTM. Pihaknya juga sangat mengapresiasi semangat para siswa-siswi yang ikut vaksinasi hari ini, dengan tujuan untuk dapat mengikuti pembelajaran tetap muka di sekolah mereka masing-masing dengan syarat telah vaksin COVID-19, dan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adi Winata, melaporkan.